Bagaimana cara kita bersuci ketika akan sholat dengan kondisi lumpuh seluruh badan? Dan wudhu pun ternyata juga gampang. Jangan diseksa dengan cara berwudhu, harus dibawa ke toilet dan sebagainya, ke kran dan sebagainya. Wudhu ini mudah kan, ini penting ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Salam terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Hambaullah dari Jawa Tengah izin bertanya. Bagaimana cara kita bersuci ketika akan sholat dengan kondisi lumpuh seluruh badan? Apakah sama seperti ruksoh sholat? Misalnya cukup dengan membayangkan gerakan wudhu atau bagaimana? Mohon penjelasannya, Buya. Terima kasih. Jazakumullah khairun kathiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagi seorang Hamba yang ingin melakukan sholat. Pertama, seorang Hamba selagi akalnya masih ada, maka dia wajib melakukan sholat. Hanya perbedaannya antara orang dengan orang adalah cara. Dan Islam adalah mudah. Yang tidak bisa berdiri boleh duduk. Yang bisa duduk boleh baring, gak bisa baring boleh telentang. Sampai nanti menggerakkan sholat, bergerak, memberikan isyarat dengan kepalanya atau matanya. Gak bisa wudhu dengan tayamum. Seperti itu. Nah, selagi ada air, maka hendaknya dia berwudhu. Gak bisa tayamum. Atau air ada tapi tidak bisa melakukannya, maka boleh bertayamum. Sekarang adalah seorang yang laki lumpuh. Kalau sholatnya saja bisa dengan isyarat, apakah wudhu dengan isyarat? Enggak dong. Wudhunya dengan wudhu dong. Selagi masih ada orang yang bisa mewudhunya. Dia tidak bisa ngambang-ngambang. Selagi masih ada orang yang mewudhukannya, maka dia diwudhukkan oleh orang lain. Diwudhukkan oleh orang lain. Maka ini yang sering kami hadirkan kepada para keluarga. Kita harus memperhatikan dari sisi kedekatan kepada Allah. Mendekatkan orang yang sakit kepada Allah. Bayangkan kita berani membiayai jasadnya saudara kita, keluarga kita, orang tua kita yang sakit. Dengan biaya puluhan juta. Demi kesehatan jasadnya. Tapi kenapa kita tidak pernah berpikir, menyelamatkan akhirat ibunda kita, ayahanda kita. Misalnya, membayar orang untuk membimbingnya wudhu. Dengan benar, sholat dengan benar, atau mempermudah. Mungkin kita berkian, barangkali kita bisa membayar orang, seorang santri yang ngerti ilmu. Bagaimana agar ayahku bisa sholat? Kita bayari, ibaratnya. Mau kita bayar untuk fisiknya saja, jasadnya secapai puluhan juta. Yang di saat sakit, bagaimana kita menghantarkan kepada surga, tidak mau. Kenapa tidak senang, tidak berusaha. Kemudian setelah itu, ini tolong jangan sampai salah. Dan sholat sangat mudah. Ini jadi masalah jika seorang yang membimbing orang sakit sholat tapi tidak punya ilmu. Jangan diseksa mereka. Jika mereka tersakiti dengan bersentuhan air, maka dengan tayam. Jika merasa tersakiti dengan sentuhan air. Maka cukup dengan tayam. Jangan tayam. Ini bermudah. Dan wuduk pun ternyata juga gampang. Jangan diseksa dengan cara bermuduk, harus dibawa ke toilet dan sebagainya. Ke kran dan sebagainya. Wuduk dimudahkan yang penting ada air dibasahkan. Segenggap air dibasahkan di wajahnya, di tangannya, kemudian rambut, kaki, selesai. Apakah boleh bertayam selagi masih ada yang memudukkannya? Maka tidak boleh bertayam. Tidak boleh bertayam. Harus dengan dibudukkan oleh orang lain. Maka bagi keluarga, bagi orang yang masih hidup, yang ada di kiri-kanannya, menjadi wajib untuk melakukan ini dan dibagikan daripada kewajiban-kewajiban untuk menghantarkan orang tua kepada Allah SWT. Nah, kemudian kalau sudah tidak ada yang memudukkannya, jadi tayam umi kalau memang tidak bisa terkena air. Tapi bisa terkena air, bisa dengan air, tapi orang tidak ada yang nolongnya. Tadi kan lumpuh. Anak yang lagi pergi, masuk ke pulang-pulang, tuhur sampai asar. Maka di saat seperti itu, dia melakukan sholat tanpa menggunakan wuduk. Karena memang tidak bisa wuduk. Dia lumpuh. Dia lumpuh. Tidak perlu menjalankan. Jadi, dia sudah tidak melakukan wuduk namanya. Tidak ada istilah yang wuduk dengan membatin itu. Seperti sholat. Melakukan sholat dengan enggak. Selagi tidak bisa wuduk, sudah. Langsung saja melakukan sholat, temukan hormat waktu. Tanda bahasanya dia tidak ingin ketinggalan daripada sholat imam waktu. Seolah lapor, ya Allah ini yang bisa aku lakukan. Dia pun belum sempurna. Belum ada cara berwuduk. Seperti itu. Dan kesimpulannya adalah bahasanya. Tolong bagi orang yang ngurusi orang sakit, anda harus belajar ilmu. Jangan sampai orang sakit disiksa. Sehingga semakin parah sakitnya karena kebodohan kita yang mengurusi orang sakit tanpa ilmu. Apalagi urusan dengan ibadah. Jangan sampai ibadah menjadikan beban berdaki mereka. Sehingga mereka marah dengan ibadah. Apa sholat-sholatan? Karena apa? Anda cara menyuruhnya sholat adalah tidak dengan kelebutan dan keindahan. Ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman ibadah. Wallahu alam bisawak Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam